Terkait dukungan ini, pengamat politik menilai Jokowi punya hak. Namun, sebagai presiden yang masih menjabat, ada etika politik yang pantang dikesampingkan. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan pernyataan Presiden Jokowi Dodo saat menghadiri acara ulang tahun Partai Perindo pada 7 November lalu di Jakarta Concert Hall. Dalam pernyataan tersebut, tersirat ada sinyal-sinyal dukungan Jokowi terhadap Prabowo. Terlebih, ketika Jokowi mengatakan bahwa mungkin setelah ini merupakan giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto di Pilpres 2024. Ya, saya melihatnya itu masih gimmick ya. Masih harus dibuktikan dalam sebuah realita. Strategi Pak Jokowi sudah kelihatan. Strategi Pak Prabowo pun sudah kelihatan. Dan itu akan menambah konsolidasi kekuatan lawan-lawan politik. Dan yang kedua, tentu PDIP juga akan marah. Kenapa? Karena Pak Jokowi didukung oleh PDIP dua kali, dua periode, dua kali Pilpres, dan menang dua kali tersebut. Tetapi di saat yang sama, kenapa mendukung Pak Prabowo?